Terima kasih. 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 Ini kan memang problem kita soal kekontinuitas, keberlanjutan. Bagian apa yang kita lakukan dengan agenda 45 itu adalah itu. Jadi kita enggak pikir soal orang perorangan mengenai, tapi bagaimana kita juga membuat satu landasan yang baik dan semua pemimpin itu harusnya mengikuti itu dari nasional sampai tingkat desa. Itu yang kita pikirkan. Dan untuk itu, supaya dia menjadi bagian daripada perjalanan bangsa ini, kami ini sebagai organisasi masyarakat sipil itu membuat satu kegiatan yang memungkinkan berbagai macam kelompok kepentingan, berbagai macam pemangku kepentingan itu ikutan. Dan kita akan bekerja sama dengan semua orang. Apa yang penting Pak, untuk agenda 45 itu sebetulnya perlu ditekankan, untuk ke depan apa Pak, bagian? Sebenarnya bagian yang paling penting adalah ini adalah bagian daripada supaya kita mempunyai roadmap. Sebenarnya sudah ada, tapi ini harus diperbaikin. Ini tahun yang diundangkan di tahun 2007 sampai berakhir di tahun 2020. Dan kita ingin membuat prosesnya itu bukan proses yang elit, proses yang bisa melibatkan banyak orang. Ini dari bawah, dari daerah ke nasional. Nah, itu yang kita inginkan. Dan bukan hanya melibatkan partai-partai politik saja, bukan hanya politisi saja, bukan hanya birokrasi saja, tapi juga masyarakat pada umumnya, pengusaha, petani, ngelayan, pekerja, itu juga organisasi-organisasi itu harus ikut. Ini yang kita, menurut kita sebenarnya inisiatif ini adalah mendorong berbagai macam untuk ikutan. Mereka boleh membuat, dan kita membuka selebar-lebarnya, kalau ada yang mau kerjasama, atau bahkan mau ikutan, bahkan mengklaim apa yang kita lakukan, buat kita itu tidak penting. Yang penting adalah isinya. Dan kita ingin partai-partai politik yang punya inisiatif, yang kami tahu ada beberapa partai politik yang sudah juga melakukan hal yang sama, Lemhanas, dan beberapa. Nah, ini kita ingin ini menjadi satu produk, memang produk yang datang dari sebuah proses konsultasi nasional. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa demokrasi harusnya bukan ritual, 5 tahunan sekali, tapi itu buah proses yang terus-menerus, dan mekanisme itu harus dibangun dari bawah. Dan kami ini membuat inisiatif ini, enggak sempurna, tapi kita berharap bahwa aspek sila keempat mengenai permusyawaratan itu harus dijalankan dalam satu mekanisme yang penting. Mungkin ada pesan khusus, Pak, dari pusat ke Jogja? Saya rasa Jogja ini kan sebuah tempat yang bersejarah, pernah jadi ibu kota negara, selalu Jogja pergerakan di Jogja, kita memperlihatkan, apalagi Presiden kita juga alumni, dari UGM, karena Universitas para prom terdidik di sini, itu sangat diperhatikan oleh banyak orang, oleh tingkat nasional, terutama banyak kentri-kentrinya juga tata-tata di sini. Jadi, dari kesemua itu, saya rasa Jogja ini harusnya juga bisa diberikan jerak, karena di sini ada universitas tertua di Indonesia, dan gagasan-gagasan mengenai ekonomi Pancasila, dan segala macam itu muncul juga dari sini, dan menurut saya ini penting banget kontribusi dari Jogja, dan para pemangku ketentangan di Jogja, untuk ikut dalam proses ini. Dan kita berharap bahwa proses ini bukan hanya berikut satu kali, sampai 2025 kita ingin mempercayai satu produk yang akan kita sampaikan melalui Batenas, dan juga nanti akan dibicarakan di parlemen. Apa ini dua, kita sudah cukup jelas, inflasi di mana-mana, bahkan hanya di Indonesia atau di seluruh dunia, itu berpusat pada dua masalah ini, dan ini kita penting, karena kita punya potensi, tapi kita punya challenge, punya tantangan, dan selama ini tidak difikirkan secara lebih komprehensif dan serius. Ini yang kita pengen. Yang ketiga adalah jalan kebudayaan. Kenapa kebudayaan? Kita harus mencari pola pembangunan kita, itu berdasarkan apa yang ada di dalam sejarah bangsa ini, berdasarkan nilai-nilainya. Dan untuk itu kita memerlukan berpusat pada pembangunan yang apanya, harus berpusat pada manusia. Dan manusianya adalah manusia Indonesia. Tapi manusia Indonesia yang memang hidup di dalam alam global, yang kita tidak terisolasi. Nah yang keempat itu tentunya sistem pemerintahan, karena nggak mungkin, tanpa ada pemerintahan yang baik, ini apa yang mau dijalankan di dalam itu, sudah dinyatakan di dalam Pak Jokowi. Kebudayaan itu terikat semua di dalam proses globalisasi. Kita nggak bisa melepaskan lagi. Tapi kelima tema ini bukan satu-satunya, bukan hanya tema ini. Akan banyak lagi. Tapi kita memilih untuk melihat ini sebagai inti dan yang terpenting dari isu-isu yang akan harus dimasukkan dari PJB tersebut. Pak, selama jadi ekspresi yang besar di tahun 2024 atau ini? Saya rasa kalau ekspresi, sebenarnya refleksasi 2024 apa? Itu akan menjadi tahun pemilihan. Sebenarnya mulai tahun depan juga akan menemukan pemilihan. Kita berharap bahwa rada pemimpin para calon-calon kandidat kandidat yang akan masuk ke dalam pemerintahan di parlement, itu memiliki program yang cukup fresh. Dan kita proses ini akan ditahulkan. Kita akan juga bersama-sama dengan teman-teman. Jadi kandidat maupun bahkan capres. Kita bisa memberikan inspirasi pada mereka. Dan ini adalah pekerjaan yang harus kita alapkan selalu bersama-sama. Jadi kita sebagai Pak Jokowi ini, Pak Jokowi ini sudah milik bangsa, bukan milik Pak Jokowi politik. Satu politik-politik. Dan bagi kami, legacy yang kita, karena kita ini legacy bagian yang legacy kami, dari lelawan ikut membangun, ikut bersama-sama Pak Jokowi, legacy ini harus diteruskan. Dan salah satu problem kita adalah, sekali lagi-lagi, adalah soal keberlanjutan, soal kesinambungan. Pak Jokowi dalam pertemuan kami di istana, baru-baru ini, menyampaikan hal itu. Sebenarnya kita bisa maju. Problem kita adalah selalu, kita berubah dari waktu ke waktu. Sejak order reformasi. Order reformasi yang seharusnya menjadi lebih baik, justru memberikan suatu hambatan yang cukup besar untuk membangun suatu keberlanjutan. Nah, bagaimana kita mengawinkan ini, bagaimana demokrasi ini menjadi satu bagian yang bukan menghambat kemajuan, tapi menjadi mendorong kemajuan. Ini mekanisme ini. Jadi demokrasi itu seharusnya bukan soal ritual, ritual yang tahunan. Termasuk sistem berarti harus dirubah? Menurut saya, pasti harus ada perubahan-perubahan. Sistem hukum kita juga harus dirubah, dan sistem tatanan kepemerintahan juga harus dirubah. Sudah ada perbaikan tentunya, kita tidak berjalan di tempat. Tapi untuk bisa kita membuat loncatan, kita memanfaatkan bonus demografi yang kita memiliki sekarang, yaitu yang sampai berakhir di tahun 2035, usia anak muda ini. Kalau kita tidak melakukan ini secara baik, dan melalui suatu proses demokrasi yang mengakar, melalui proses demokrasi yang bukan cuma berbasis pada ritualisme lima tahunan, ya kita harus membangun ini, konsultasi politik dari tingkat desa, desa harus punya inisiatif. Apa yang kita wujudkan di dalam kebijakan, di dalam undang-undangan, itu harus menjadi sebuah polisi-polisi terapan.